Parayaan Hood keempat GKI Bethlehem Klabilim diselenggarakan secara sederhana di gereja Bethlehem Klabilim, kilometer 17, setengah kota Sorong. 29 Oktober merupakan hari bersejarah bagi jemaat Bethlehem Klabilim, karena tanggal tersebut adalah hari di mana gereja tersebut berdiri 4 tahun silam. Meskipun bertumbuh secara perlahan, jemaat Bethlehem Klabilim terus eksis di antara jemaat yang ada di kota Sorong dan kini telah berkembang besar. Parayaan Hood keempat jemaat Bethlehem Klabilim dirayakan penuh sukacita dengan para jemaat mengenakan busana kultur masing-masing. Ibadah sederhana tersebut dipimpin Ketua PHMJ Bethlehem Klabilim, Pendeta J. Patikawa Pati Nasarani. Hood Bethlehem Klabilim, Ketua PHMJ membagi-bagi kue ulang tahun kepada masing-masing perwakilan seperti pemuda, BW, PKB sebagai ungkapan sukacita. Ketua PHMJ mengatakan, jangan jumlah jemaat yang besar tetapi kualitasnya menurun, tetapi tunjukkanlah kualitas iman sebagai jemaat Bethlehem Klabilim. Harus menunjukkan bahwa kita berapa-apa-apa yang sungguh-sungguh berhubung pertemuan jemaat ini. Dan akhirnya kita, yang bersungguh-sungguh bagi badan, BW, PKB, PAN, PAN, kita harus menunjukkan kualitas iman kita. Meskipun ibadah Hood yang penuh sukacita, namun jemaat Bethlehem Klabilim tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tertib. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!